Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Masalah surat ini, Ras. Rik. Riks, gimana Nade, Riks? Pada Riks, mendingan sekarang lo balik lagi ya. Nade lagi gak mau ngomong sama lo, dia gak mau ketomong sama lo. Ya, oke? Tapi, Riks, gue harus jelasin semuanya sama Nade, Riks. Ini semua salah paham, Riks. Biarin gue jelasin sebentar sama Nade, Riks. Tapi Riks, lu liat keadaannya sekarang, Nade tuh lagi bener-bener ngambut. Dia gak mau ngomong sama lo. Tolong ngerti dong. Gak usah, Riks. Kita telah saling cinta, ku tinggalkan semua untukmu. Dan kau seolah telah lupa, semua yang kita rasakan. Dulu kau selalu ada. Dulu kau selalu ada. Saat cinta mengiklakmu. Di mana janjimu itu, tak bisa ku terima. Ini kah hitam putih cintamu. Nade cinta, Nade cinta, ku kan lalui semua untuk mendapatkan cintamu. Ku kan getarkan hatimu, dan menghidupkan cintamu. Dan gelapnya cinta, akan berubah menjadi terang di hatimu. Ini kah hitam putih cintamu. Nade cinta, Nade cinta, ku kan lalui semua untuk mendapatkan cintamu. Cintamu, ku kan getarkan hatimu, dan menghidupkan cintamu. Hidupkan cintamu, dan gelapnya cinta, akan berubah menjadi terang di hatimu. Dan gelapnya cintamu, dan gelapnya cinta, akan berubah menjadi terang di hatimu. Dan gelapnya cinta, akan berubah menjadi terang di hatimu. Selamat menikmati! selamat menikmati aku mau pergi namunin papa aku dan aku mau nanya sama dia kenapa dia bantuin Ricky buat boongin Nada ras, mendingan kamu sekarang disini aja ya gak usah pergi kenapa? aku menyelesaikan masalah aku sama papa ras, aku khawatir sama Nada kamu liat sendirian keadaan Nada sekarang yaudah sekarang gini, kamu namenin Nada dan aku inuminin papa kamu ya yaudah, aku perin dulu lah ya sayang jadi begini, tolong dengerin, serius nih papi punya rencana rencananya ini, kalau dijalankan ya elah, siapa sih Tufit? dari suara mobilnya sih, kayaknya itu Ricky deh cek 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 bentar ya bih, aku ke sana dulu lo kenapa sih? lo lagi ada masalah ya? ngelar semuanya tuh ngelar? maksud lo apaan ya Rick? gak ada lah gua udah kacauin semuanya gua udah susah payah untuk mendapetin lagi hatinya dia tapi giliran gua udah dapet, sekarang malah gua yang bikin semuanya berantah yaudah lah, yang penting kan Ricky benar walaupun caranya salah langsungnya bisa kirimu gila bilangnya wandah lah gua udah kacauin semuanya gua udah susah payah untuk mendapetin lagi hatinya dia Tapi giliran gue udah dapet, sekarang malah gue yang bikin semuanya berantakan. Maksud lo apa sih? Gue masih ga ngerti tau gak? Apa sih yang berantakan? Rik! Rik! Udah Rik, mendingan kamu cerita aja. Ya, cerita tuh sama Vito, sama Bimo, ngomong apa adanya. Biar nanti mereka bisa bantu kamu, Rik. Udah ngelaguin semuanya yang bego, Pak Vito. Eh Rik, 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 Rik. Udah Rik, udah Rik. Riki, lu ngobrol kayak gitu ya. Lu tenang ya Rik. Mendingan kita sekarang masuk ke dalem ya. Masuk lagi. Temenin, temenin. Rik. Rik, Rik. Kamu dimana sih sekarang? Arga, aku mau pergi cari Riki. Aku, aku khawatir dia takutnya kenapa-kenapa kamu udah, udah telfon dia belum? Udah sayang, aku udah coba nelfon berkali-kali tapi tetep ga diangkat. Atau coba kamu yang telfon ya sayang, siapa tau dia mau angkat telfon dari kamu. Duh Riki, Riki kamu tuh selalu aja ada masalah deh. Gimana sih? Aku coba telfon pakein fon aku lagi ya. Itu emang kesalahan besar banget Rik. Ya Rik, sekarang gua tau gimana perasaan si Nada. Pasti dikecewa banget sama lo. Tapi lo tenang aja Rik. Gua pasti bantu. Tapi bukannya gua mau pamrih atau apalah. Masalahnya gua juga butuh bantuan lo Rik. Buat kelarin masalah gua sama Flora. Jadi kita kayak barter gitu. Insya Allah gua bakal bantu, Fit. Nah, terus yang Sorainer gimana? Itu sih masih tetep jalan dong dong. Oh, oke kalau gitu. Sebentar ya. Halo Kak. Riki, Kak Harga sama Karyanti tuh dari tadi khawatir sama kamu. Kamu dimana sih sekarang? Aku ada di rumah Vito Kak, kenapa? Tapi kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja. Terus kapan kamu pulang ke rumah? Kakak kamu tuh khawatir banget sama kamu. Iya Kak, sebentar lagi pulang. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya Kak, makasih ya. Pokoknya lo tenang aja ya. Gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya kok. Oke? Thanks, Fit. Kembalik ya. Yuk, ketemu. Silahkan duduk, Alex. Terima kasih, Om. Ada apa, Alex? Sebenarnya seksi ini mewakili rasti, Om. Oh bener. Om itu bantuin Riki untuk nuris surat ini bikin nama Bu Rina. Riki itu sangat mencintai nada. Melebihi mencintai dirinya sendiri. Om dulu dipasung bertahun-tahun. Dan Om bisa bertahan selama itu. Demi mamanya rasti. Dan Om yakin kalau Riki itu sudah melewati masa-masa itu. Ah, maaf Om. Maksudnya Om Riki udah melewati masa-masa itu tuh apa? Maaf ya, Alex. Memang untuk beberapa alasan Riki tidak memberitahu kita apa yang sudah terjadi sama dia. Tapi Om tahu dan Om merasakan itu. Ya, sedikit tidaknya sama seperti Om dulu. Riki bisa bertahan selama ini. Hanya untuk satu orang. Yaitu Nada. Karena dengan alasan itu kenapa Om membantu Riki. Jadi sekarang Om minta tolong sama kamu, Alex. Tolong bilang sama rasti. Jangan salah faham sama Om. Iya Om, aku ngerti kau. Nanti aku akan coba jelasin sama rasti. Ya, mudah-mudahan dia bisa ngerti Om. Terima kasih, Alex. Iya, sama-sama. Kayaknya tuh Alex. Dia udah ketemu bumi sama Papa. Eh, terus Papa bilang apa? Eh, dia bilang dia ngelakuin semua ini karena dia tahu gimana besarnya pengorbanannya Riki. Dan Riki tuh masih ambas temannya. Demangan dia ngelakuin ini semua. Niat Papa bantuin Riki tuh baik banget, Alex. Eh, iya sayang. Makasih ya. Kamu udah bisa ngertiin aku. Iya, Alex. Tapi aku masih gak setuju dengan cara Papa dan Riki buat bohongin Nada. Enggak. Di sisi lain aku bisa ngertiin keadaannya Riki. Tapi juga aku gak bisa ngeliat ada sakit hati Ki gitu. Ya udahlah. Yang penting kan Riki benar. Walaupun caranya salah. Yang penting kamu jangan marah sama Papa kamu, ya? Iya, Alex. Ya udah. Kalo misalnya begitu, bisa kita ke rumah Papa kamu yuk. Ini kita boyin apa, kek? Biar dia gak khawatir kalo kamu masih marah sama dia, ya? Oke. Makasih ya, sarannya Lex. Eh, apa sih gak buat kamu, sayang? Ya udah. Sekarang kamu istirahat, aku menemukan Siska dulu. Aku mau ngomongin soal kompetisi Pena. Oke. Selamat Siska sama yang lain, ya? Iya, sayang. Tiap-tiap di jalan, sayang. Bye. Bye. Kau mau lagi mikirin apa, Sis? Masih mikirin kualifikasi, Sis. Tenang aja kali, Sis. Gua yakin kok, Alex pasti baduin kita. Gua bagi permainnya ya. Nafas gua gak enak nih abis makan. Hehehe. Terima kasih ya. Tapi guys, gua gak cuman mikirin soal itu. Gua tau Alex bakal bantuin kita. Cuman masalahnya ada di Luki. Gua takut kalo misalnya dokter itu tiba-tiba yang dijinin Luki keluar buat latihan. Dan yang lebih ngerinya lagi. Kalo kita udah maju ke panggung. Dan, dan dokter itu ngalang ijinin Luki buat main. Itu, aduh, kita bisa mampus banget. Tidak. Lex. Maaf lu semua. Pasti mikirin masalah Luki. Lu takut kalo Luki gak dapet izin dari dokternya. Ya kan Sis? Iya, Lex. Udah lu tenang aja ya. Gua udah dapet kok suat izin dari dokternya. Pokoknya Luki pasti bisa ikut kualifikasi. Ini liat aja sendiri kok gak percaya. Serius lu. Serius Lex? Iya. Hebat lu Lex. Pokoknya lu semua tenang aja. Gua udah atur semuanya supaya Luki bisa ikut kualifikasi dan kita bakal menang lantinya. Kita bakal menang main. Uum. Buah mamah masa parah mo. Nara cinta Tuh kan, lu terlihat lebih cantik jelita pake gaun gue. Kayaknya gue kenal suara ini. Ini kan suaranya si Bimo, temen Flora yang banci itu. Mereka lagi ngomongin apaan ya? Asal lo tau ya, Flo. Anaknya Pak Subrata itu, yang tiga cewek itu, si Luna, si Maya, sama si Audi. Dia tuh pengen banget pake gaun ini, Flo. Dia bilang kalo dia nikah. Dia pengen pake bayu gaun gue yang luar biasa ini. Katanya gaun ini tuh lebih cakep daripada gaunnya Kat Middleton. Bisa aja deh mereka. Oh iya, Maya, Luna, sama Audi itu anaknya Pak Subrata ya? Oh iya, mereka itu langgaran tetap di butik gue. Oh, aku pengen deh waktu acara pernikahan aku, aku pengen ngundung mereka. Tapi katanya mereka itu sekolah di luar negeri kan? Oh iya, mereka itu sekolah di luar negeri dan sekarang. Dia lagi sekolah segala macem dana-dana-danya. Oh iya, ngapain kalo soal mengundang-mengundang, udah sengaja mau gue. Masih dia mau dateng kalo gue yang ngundang. Eh, tapi ngapain gue juga yang ngundang? Suruh aja si Rendra yang ngundang. Eh, boba banget hidup gue. Sial sih si Bencong, ngapain dia ngomongin si Luna Maya sama si Audrey? Dia mau ngasih si Flora. Kayaknya si Dimo mainin sandiwaranya dengan baik. Rendra sempur pusing gitu sekarang. Hehehe, supurin deh. Lo ngapain sih disini? Malah ngagetin orang lagi. Maaf om. Lo ngapain disini bukan ke dalam? Bukan bantuin bos lo lagi. Emang gak boleh ya om, Eke di luar. Tadi tuh Eke abis beli suatu om di luar. Eh, ternyata ketemu om ganteng. Hehehe. Jangan-jangan pegang gue deh. Wah, hajar menerang. Aduh om ganteng jangan jual mahal gitu dong sama Eke. Eke juga om ganteng suka kan sama Eke kan? Hahaha, suka gitu deh om ganteng deh. Aduh, imut banget sih om ganteng. Eh, diem ya. Sekali lagi lo pegang gue, gue patahin tangan lo. Kenapa darling? Eh, kayaknya aku denger suara Rendra di luar deh. Lagi marah-marah sama orang. Hah? Rendra? Eh, yaudah aku liat dulu ya, Rendra. Rendra? Cantik banget. Barusan ngomong apa? Rendra? 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 Sial! Gue kelepasan. Gimana nih? Gawat! Ah, vila... Waaah! Ibu! Woy! 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 Kamu lata ya? Hehehe, yaa dikit sih Kak. Sebenernya aku tuh ketularan sama yang di kantor. Emang bos ini jahil nih. Bos suka ngelatain karyawan di kantor. Jadinya eke ketularan deh gitu. Iya... Rendra? Yaudah kita masuk aja yuk. Hampir aja, B. Eh, tapi sekarang urusan Rendra hari ini udah beres. Sekarang kita harus ngobasin diriku. Oke, sip. Hahaha. Gue nanti pinjem duit lo ya buat makan. Soalnya duit gue nanti buat isi pulsa. Ya, elah sih Vito. Kalo gua soal makan sama tenang aja mau gue. Hahaha. Eh, tapi ngemeng-ngemeng. Lu bawa di pulsa kan kemarin. Ya ampun itu mah mahal. Makanya lu punya HP kayak gue. Nih, gua bawa di pulsa kemarin. Buat nelfon aja cuma satu rupiah per detik. Ih, murah banget gak sih? Hahaha. Gua jadi mahal lu. Hahaha. Gara-gera lu nih gua jadi ketularan banji tau gak? Yaudah sih terima aja. Tapi oke juga ya. Hahaha. Rik, gua udah di jalan nih. Gua udah sampe nih. Di depan cafe-nya Marvin. Gimana apa? Gua ketemu Nada dulu sekarang apa gimana? Yaudah lu jelasin dulu aja sama Nada. Sambil nunggu gua dateng, oke? Oke gitu aja deh. Oke, thanks ya Fit. Oke, Rik. Nat, Nat tunggu dulu Nat. Tolong dengerin dulu penjelasan aku supaya gak ada salah paham sama kita. Soalnya kemarin, Nat. Aku gak mau ngomongin semua kamu oleh Greg. Gak, gak, Nat. Gak bisa, Nat. Aku harus jelasin semuanya sama kamu dari awal sampe akhir. Supaya kamu ngerti. Dan supaya gak ada salah paham diantara kita, Nat. Rik, please ya. Aku gak mau ngomong sama kamu. Fit, kalo mau ngelepasin alat-alat make up-nya, Wi-nya, semua ngapus make up, ntar aja dong. Kalo udah nyampe, udah berhenti ah. Bahaya ini. Kamu nyetir sambil lepas-lepasin make up begitu. Gak, papi bawel banget sih. Biarin aja. Eh, Pi. Papi gak tau apa. Aku ini driver yang handal tau gak. Udah percaya aja sama aku. Percaya, percaya. Percaya gak percaya. Gimana mau percaya? Mikir dong. Hampir semua barang sewaan yang papi sewa itu. Semua kamu rusakin. Ingat, ingat. Ini mobil. Mobil papi satu-satunya. Mobil kita satu-satunya. Buat cari nafkah. Jangan sampe kamu rusakin. Jangan sampe ringsak. Nah, udah. Sini. Gantian papi yang ngitir aja. Ah, udah. Tangkup, Pi. Bentar lagi nyampe juga. Iya. Berhenti, berhenti, berhenti. Papi yang ngitir. Berhenti. Papi yang ngitir. Ya udah ya. Papi yang bawah sini. Berhenti. Untuk orang asal. Ya ampun. Ya ampun. Astaga. 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 Gua gak mau mati. Gua gak mau mati. Gua gak mau mati duluan. Gua gak mau mati. Gua gak mau mati. Please, please, please. Berhenti. Berhenti. Gara-gara papi nih. Gakudah dia. Makanya papi juga. Gantian. Semua orang gua juga ngelawan. Gua lah tau. Udah, Fit. Biar papi itu aja yang bawa mobilnya. Aduh, gua pokoknya gak mau mati lagi. Beneran. Lagian juga kita harus buruk-buruk ke tempatnya Smarfin. Ah. Mana waktu lagi nih. Gimanapun caranya aku harus jelasin semua sama dia. Aku gak mau ada salah paham diantara kita, Nat. Fi, itu lu dimana sih? Jangan lu tanganin sendiri, Ri. Ya tapi lu semua ada dimana. Kalo kalian kelaman, ada udah pergi. Ada mana ya? Padi di dapur. Ngapain kamu disini? Selain staff resto, gak ada yang boleh masuk kesini. Kamu itu penyanyi. Gak seharusnya kamu ada di dapur ya. Udah bagus kamu saya kasih tempat ya di panggung. Eh kamu malas enaknya masuk ke dapur saya. Gitu. Saya gak suka ya kalo kamu saya enaknya disini. Asal kamu tau. Kamu saya terima di tempat kerja ini. Itu karena terpaksa. Aku bukan cinta. Aku nada. Aku bukan cinta. Udah bagus kamu saya kasih tempat ya di panggung. Eh kamu malas enaknya masuk ke dapur saya. Gitu. Tuh, saya gak suka ya kalau kamu saya naknya di sini. Asal kamu tahu, kamu saya terima di tempat kerja ini. Itu karena terpaksa. Sekali lagi saya lihat kamu di dapur saya, saya gak akan kasih kamu keringanan lagi. Marvin, tolongin kamu setiap dewa sedikit. Kamu gak boleh perlakuin Anggun kayak gitu. Kenapa sih kamu gak bisa baik sama dia sekali aja? Sampai kapanpun, aku gak bisa baik sama dia, Nat. Tempat dia bukan di dapur. Lagian, ngapain kamu belain dia? Karena kamu tuh lagi ngaya, Alvin. Kamu nolak buat ngakuin kalau Anggun itu ngingetin kamu sama cinta. Marvin, Kamu harus terus maju. Kamu harus terus melanjutin hidup kamu. Kalian gak mau banget sih, gue rumpurin kalian tahu dari tadi. Sorry, Ring. Marah ya sih? Tadi kita ada masalah dikit. Nah, by the way, katanya sekarang di Resto ini ada live band-nya. Gue yakin, pasti alat-alat musiknya masih ada di dalam. Eh, tunggu dulu. Lo jelasin dulu, kita mau ngapain di dalam. Biar gue ngerti. Gini, Ring. Pokoknya lo di dalam nanti nyanyi aja ya. Ungkapin isi hati lo, biar nada tahu. Oke? Eh, yaudah yuk. Eh, gue ikut, ikut. Hah? Anak muda sekarang masuk main masuk aja. Orang tua segede gini dicuekin. Begini kali, nasib kalau udah tua. Emang dicuekin sama anaknya. Selamat siang, tamu Resto yang ada di sini. Sebentar lagi, teman saya akan menyumbangkan suaranya. Dan, kamu mau disembahkan penampilan yang bagus buat kalian semua. Haa, tunggu tangan dong! Yeay! Haa, haa! 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 Siapa tuh, cuok? Mau ngapain dia beri di bangang sandbag gue? Apa dia mau nyanyi? Sekali lagi aku ingetin sama kamu ya. Cinta itu udah gak sama kita. Dan aku bukan cinta. Aku nada. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kau pergi dari restoran ini sekarang juga. Ini semua tentang tunangan loh, bro. Pak Subrata sama istrinya itu bukan orang tua. Lo! Lo emang tinggal di tempatnya mereka. Tapi hanya Tuhan yang tahu siapa lo sebenarnya. Dari dulu, Pak Pito tuh emang gak pernah berubah. Apa adanya tetap begini. Meskipun sekarang... Miskin? Yeay! Terima kasih. Terima kasih.